Intro Graham Potter tentang minggu yang sibuk dan fokus utamanya dalam peran baru. Potter diperkenalkan kepada wartawan di Sanfordi pada saat sasori, hanya lebih dari 24 jam sebelum dirinya memimpin The Blues untuk menghadapi sabu di Liga Champions. Pertemuan itu adalah untuk melihat perhatian jawab pertanian melawan juara Austria, tetapi sebagian besar pertanyaan yang ditunjukkan kepadanya berpusat kepada kedatangannya. Rasanya seperti 9 minggu atau 9 bulan, tetapi ini luar biasa. Katanya tentang langkah cepatnya Daya Branta, Keindahan sepak bola dan keindahan hidup adalah Anda tidak pernah tahu apa yang ada di sekitar tikungannya. Hal-hal terjadi dengan sangat cepat. Kami melakukan percakapan yang sangat intes dengan pemilik dan dengan cepat saya menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang baik dan cerdas yang telah membuat kesukisan besar dalam hidup mereka di luar sepak bola dan ingin mencapai sesuatu di sini. Ini adalah proyek yang sangat menarik dan mereka memiliki ide yang sangat menarik tentang bagaimana membawa cup ke depan sehingga terasa sangat positif. Ini seperti angin puyuh dalam hal mengenal orang. Meninggalkan Brantan, belajar tentang para pemain dan mengenal mereka tetapi sejauh ini benar-benar positif. Kesan pertama saya sangat bagus dan saya sangat menantikan untuk memulainya. Porter membahas motivasi utama dibalik keputusannya untuk meninggalkan DC Ghost demi juara bertahan dunia. Dan memberi penghormatan kepada pemilik baru cup yang memutuskan dia adalah orang terbaik untuk membawati maju. Anda harus mengingat cup sepak bola di sini, tradisi, kualitas, ukuran, dan ambisi cup untuk bersaing di ligasi yang berdain posisi teratas di ligasi primer. Ini adalah tantangan yang sama sekali berbeda dengan yang saya alami. Saya memiliki tiga tahun yang fantas di Brantan dan ini adalah cup sepak bola yang luar biasa. Tetapi saya sangat berterima kasih kepada pemilik di sini dan akan telah memberikan kepercayaan dan keyakinan mereka kepada saya untuk bekerja dengan sekelompok pemain yang menarik. Untuk menjadi kompetitif dan menempatkan tim di lapangan yang sangat dibanggakan oleh para pendukung kami. Manajer Chelsea yang baru juga mengurekan tugas utama dalam perangnya di bagaimana staff ruangan belakangnya akan membantu menghilangkan beban. Melepaskannya untuk fokus pada para pemain dan kepala tihan. Pada dasarnya, saya selalu berpikir bahwa saya adalah partai kepala yang tugas saya adalah membantu klub sepak bola. Saya beruntung memiliki kesempatan di Sweden untuk membangun klub sepak bola dan apa yang saya dapatkan dari itu adalah klub selalu menjadi hal yang paling penting. Kami di sini hanya untuk melayani klub dan melakukan yang terbaik. Kaylee adalah salah satu anggota staff saya yang telah bersama saya selama 10 tahun. Dia sangat penting dalam hal ekipmen sehingga banyak percakapan yang Anda butuhkan antara pemilik yang Dewan dapat dilakukan melalui dia dikarenkan dia mengenai saya dengan baik. Dia tahu bagaimana kami ingin bermain dan dia tahu budaya dan lingkungan. Percakapan itu sering memakan waktu jadi dia sangat penting bagi saya. Bukan berarti saya tidak mencoba membantu klub dalam hal membuat keputusan seputar Trafford. Tetapi tugas utama saya adalah membantu para pemain yang ada di sini untuk membantu mereka berkembang dan menempatkan tinggi lapangan yang didanggikan oleh para pendukung kami. Terima kasih telah menonton! Horginho, Tuchel dipecat dikenakan pemain-pemain Chelsea Gelena Chelsea Horginho mengaku kaget dengan pemencatan Thomas Tuchel. Horginho mengatakan pemain-pemain Chelsea juga bersalah sehingga Tuchel diberhentikan. Tuchel yang saya dari kursi manajer Chelsea tak lama setelah kekalahan mengejutkan di markas Dinamo Zergib pada awal peka lalu. Hasil itu menandai double sudah kalah tiga kali dalam menahan pertanian pertamanya di 2022-2023 dan hanya dua kali menang. Namun, pemencatan Tuchel dihagini di latar belakang oleh sejumlah faktor lainnya. Di antaranya, hubungan yang kurang harmonis dengan pemilik baru Chelsea dan sejumlah pemainnya sendiri. Tuchel telah mempersembahkan tiga trofi juara selama satu setengah tahun membesar Chelsea. Horginho mengatakan, pemencatan Tuchel juga akibat performa pemain-pemain Chelsea yang tak memuaskan. Kami memiliki masa yang hebat bersama Thomas. Kami menghargai semua yang sudah dia lakukan untuk kami, untuk club, untuk vest, untuk semuanya. Tentu saja itu mengejutkan pastinya untuk semuanya, tapi apa yang dikatakan di antara pemain akan tetap di sana. Tentang tanggung jawab, tentu saja, dikatakan kami kan semuanya tim. Itu bukan tanggung jawab satu orang untuk apa yang sudah terjadi dengan tim dan seperti di atas lapangan. Semuanya bertanggung jawab. Tanggung jawab kami juga atas apa yang sudah terjadi. Chelsea telah menunjuk mantan manajer Braynton Graham Potter sebagai suksesor Tuchel. Kami sedang menyesuaikan diri dengan pakti baru. Kami sangat bersemangat untuk bekerja dengan dia dan staff dia. Di hari-hari pertama sangat bagus. Dia datang dengan ide-ide seperti yang kukatakan sebelumnya. Hidup itu sangat cepat. Kami hanya butuh berusaha dan memahami apa yang dia mau dari kami dan berusaha melakukan dengan cara yang terbaik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton